Intro Peringatan Giraud untuk AC Milan terus berjuang kita belum menangkan apapun Penyerang asal Perancis Olivier Giraud memperingatkan AC Milan untuk terus berjuang karena mereka sekarang ini masih belum menangkan apapun Giraud gabung dengan Milan pada musim panas 2021 kemarin Sekarang ini, ia berhasil membantu Rosneri menguncaki kelas semestri A 2021-22 Milan mengoleksi 56 poin dari 26 pertandingan di seri A Mereka anggul dua angka dari Inter Milan yang ada di posisi kedua Akan tetapi, Inter baru bermain 25 kali Mereka masih berpeluang besar menggusur Milan dari pucu kelas semestri AC Milan sekarang memang berada di pucu kelas semestri Akan tetapi, Olivier Giraud memperingatkan rekan-rekannya agar mereka tak berliha-liha Iain mereka terus berjuang dan bekerja keras Pasalnya Milan belum meregelar juara apapun Kami harus berjuang sampai akhir Kami belum menangkan apapun Tegasnya kepada majalah GC seperti dikutip dari Milan News Milan selalu menjadi salah satu klub paling penting di dunia Dan seseorang harus selalu mengincar posisi terata saat mengenakan seragam ini Saya selalu berpikir bahwa ini adalah tim yang bagus Dengan campuran pemain muda dan berpengalaman yang bagus Pujinya Stefano Pioli mendorong kami untuk memberikan yang terbaik Kami sadarakan kualitas kami Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan kepuasan kepada para penggemar kami Kuarjire Belum lama ini, Asem Milan meraih hasil positif di laga derby di Lama Donina Bila merhasil menang atas Inter Milan dengan skor 2-1 Olivier Giroud menjadi aktor kemenangan Asem Milan di laga tersebut dengan dua golnya Ia pun merasa sangat lega karena bisa mempersembahkan kemenangan bagi Roseneri Kami tahu kami tidak bermain bagus di babak kedua Tetapi ketika kami kembali setelah juda Kami yakin kami bisa membalikan keadaan Derby adalah pertandingan spesial Memberi anda adrenalin yang luar biasa Serunya Itu adalah emosi yang luar biasa untuk mencetak gol di bawah kurva kami Sang Bung Jirat Bedah kualitas Jirat de Lovu Titisan Messi yang diajak balikan oleh Asem Milan Kualitas Jirat de Lovu Titisan Lionel Messi milik Udinese yang santar diberitakan diajak balikan oleh Asem Milan Dalam sehari kebelakang Beredar laporan bahwa Asem Milan Ingin kembali diperkuat oleh Jirat de Lovu untuk musim depan Kabar ini dihempuskan oleh Matteo Moreto Yang merupakan jurnalis Kaisport Italia Ia membocorkan bahwa De Lovu menjadi salah satu target Asem Milan pada musim panas mendatang Kabar ketertarikan Asem Milan ini Bak menjadi yang segar bagi De Lovu yang sempat disebut habis Karena menukiknya performa yang ia miliki Sejak dilepas Barcelona Jirat de Lovu hanya membela tim gurum Sebelum akhirnya berlabuh di tim Italia kembali dengan bergabung bersama Udinese Performanya di Udinese Ternyata diam-diam membuat Asem Milan tergoda Klub berjuluk Rossoneri ini pun Menunjukkan minat untuk mereuni dengan pemain berusia 27 tahun tersebut Sebagai informasi, De Lovu bukanlah pemain asing bagi Asem Milan Ia pernah berseragam Ilya Valoroso pada 2017 silam selama setengah musim Dan mencetak 4 gol serta 3 sis dari 18 laga Asem Milan sempat ingin memperpanankannya dari Everton kala itu Hanya saja, Barcelona tiba-tiba mengaktifkan klausung beliam kembali dan merusak rencana Rossoneri Kini Asem Milan ingin mewujudkan mimpi tertundanya itu Dan merekut Gerard de Lovu Selain karena alasan nostalgia Apa yang membuat Rossoneri tergoda dengan performa winger Udinese itu De Lovu saat ini terbilang tengah menjelari salah satu musim terbaiknya bersama Odedese Dimana ia mampu melasakan 7 gol di Liga Italia Dalam 21 penampilan saja Terehan ini diakini bisa meningkat dan melampaui catatan terbaiknya dalam satu musim Ia ini mencetak 10 gol di Liga Inggris 2018-19 bersama Watford Namun, Asem Milan tak ngebut mendatangkan De Lovu karena torehan golnya semata Ada beberapa faktor lain yang membuat Rossoneri tergoda untuk bereoni dengannya kembali Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan Asem Milan akan winger kanan atau winger berkaki kidel Dalam formasi 4-2-3-1 yang diterapkan Stefano Pioli Rossoneri tak punya winger mumpuni untuk sektor kanan Memang benar, masih ada nama reksi Slemekers dan juga Samu Castileo Namun nama terakhir, diprediksi akan ditendang dan membuat Asem Milan membutuhkan winger kanan baru Selain karena kebutuhan tim, Asem Milan juga memandang De Lovu lebih baik dari Slemekers dan juga Castileo Namun, apakah penilaian Rossoneri ini tepat? Jika menurut statistik ketiga pemain ini, De Lovu punya catatan lebih baik perihal pelakukan serangan dan kemampuan menciptakan peluang serta menciptakan gol Gimana nih menurut Milan Isti? Fakta unik Liesem Brimmer, pawang desa Flavius yang jadi rebutan duo milet Dua raksasa Liga Italia, Inter dan Asem Milan masih terus dikaitkan dengan sejumlah pemain yang kabarnya yang mereka rekut Salah satunya Cleese Brimmer Pemain Torino tersebut, baru saja mencuri perhatian publik ketika timnya Torino berhasil menahan imbang Juventus 1-1 Di pertandingan Liga Italia yang berlangsung pada 19 Februari lalu Di pertandingan malam itu, Brimmer sukses meredam dan menghentikan pergerakan Flavius Hingga tidak dapat berbuat apa-apa untuk Juventus Ex-pemen Fiorentina ini bahkan kesulitan menembus solidnya pertahanan Torino Penampilan Brimmer ini pun menuai pujian dari pelatih Torino Ivan Juric Yang menyebutnya sebagai sosok hebat Dia pria yang hebat, dia mengelahkan Flavius Secara teknis dia melakukannya dengan baik, dia juga pria yang rendah hati Ucap Juric seperti diwartakan laman football Italia Dia memiliki ambis besar tetapi mengerti bahwa klub telah memberinya banyak hal Dan dia ingin mengakui itu Dia bisa menciptakan situasi yang tenang di klub Tambah Juric lagi Pawang Dussevlovic ini pun beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan duo Inter dan AC Milan Mereka pun patut semeringah lantaran ada kabar yang menyebut Torino tidak akan melepas Klisem Brimmer ke Juventus Otomatis, pesaing Inter dan AC Milan berkurang satu Untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut Nah, untuk menang lebih dekat sosok Klisem Brimmer sang Pawang Dussevlovic Berikut kami memberikan beberapa fakta uniknya Sulit adaptasi di Italia Saat pertama menginjakkan kaki di Italia untuk bermain bersama Torino Brimmer ternyata sempat sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya Anda datang dan ingin bermain tapi tidak mengerti taktik sepak bola Italia dengan cukup baik Yang memang berbeda dengan Brazil Ucapnya Prestasi sebagai pemain muda Sebelum bergabung dengan Torino Primmer punya catatan mentereng saat menjalani karir sebagai pemain muda di kampung halamannya Brazil Tak butuh waktu lama baginya untuk susah bersama Sao Paulo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!